nah teksturnya sangat halus sahabat ya ini belum saya saring sahabat bila disaring ini lebih halus lagi dari ini nah untuk penggunaannya sahabat so bisa lihat daging semua ya jadi bijinya tuh kayaknya kecil banget gitu Hai huh bijinya kecil banget ini yang baru tadi pagi jatuh sahabat kode banget ini mungkin sekitar berapa ya 8 kiloan ada ini terus kita ada juga yang tadi pagi jatuh ini nah sekarang kita mau buka yang ini sahabat nah ini karena sudah tiga hari yang lalu jatuh jadi sekarang sudah bisa kita buka dan kita lihat isinya ini ceritanya kita mukbang durian dari kebunnya Bali diuruh yang belum tahu ya saya perlihatkan sekarang seperti ini pohon duriannya sekarang kita kasih lihat buahnya seperti apa Iya ini dia sahabat ini buahnya ini satu gerombol ini isinya tiga ya sama ya kemudian di atasnya juga ada di sini sahabat ya saya nggak ngeri mendekatinya karena bisa jatuh kapan saja ini juga ada kemudian di atasnya juga ada sahabat yang itu sahabat nah itu juga ada kemudian di sebelah sana juga ada ini sudah berjatuhan mulai awal bulan Januari kemarin jadi kalau dihitung sudah lebih 20 durian yang sudah jatuh dan saya nggak sempet ini ya kemarin yang minta pak tolong dong pengen tahu isi buahnya Oke sekarang saya tunjukkan daging buah dari durian ini sahabat Oke ya sebenarnya saya juga bukan seorang yang terlalu fanatik terhadap durian bukan penggemar berat seperti itu sahabat jadi kalau istri saya mungkin ya karena saya itu penggemar berat durian ke hai 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 luar biasa sahabat lembut enggak basah ya kering ya jadi meskipun duriannya besar ukurannya tapi tekstur buahnya itu kering sahabat eh eh kalau bisa lihat daging semua ya jadi bisnya tuh kayaknya kecil banget gitu kita lihat seberapa ukuran bisnya cuman segini sahabat nah cuman segini biji durian dari durian yang dagingnya guandut akan tapi dasarnya ini masih sedikit belum begitu matang ya jadi mungkin besok yang terbaik waktu untuk kita buka seperti itu karena mungkin saya salah buka kemungkinan yang ini yang yang itu duluan ini yang tadi pagi atau yang kemarin sore tapi rasanya sudah enak banget tekstur dagingnya kering enggak kebanyakan air itu jadi durian yang enak memang kayak gitu sahabat jadi tekstur dagingnya tuh cenderung lebih kering seperti itu selepas makan durian tadi kita langsung petik jagung-jagung muda sisa segini sahabat ya yang lain saya biarkan menua nah disori kita bakal bakar ini kita kembali ke kebun dulu begitu indahnya hidup di alam pedesaan sahabat jagungnya panen buncisnya juga panen sahabat nah jadi inilah konsep bertani tumpang sari yang saya perkenalkan dulu ketika saya tanam jagung ini saya perkenalkan pada sahabat sahabat tumpang sari dengan buncis karena apa mereka akan seling melindungi sahabat kemudian nutrisi yang kita berikan kepada jagung juga otomatis akan didapatkan juga oleh si buncis sahabat kemudian hama sahabat ya kemudian tentang hama ketika jagung berada dekat dengan buncis biasanya serangan hama pada buncis itu sedikit lebih terkontrol sahabat nah inilah ilmu yang belum banyak orang tahu saya akan terus sajikan ilmu seperti ini agar kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit untuk kebutuhan minimal untuk dapur kita sahabat ini buncis muda sahabat ya paling suka saya rasanya manis jadi ketika jagung sudah mulai menua mengakhiri masa hidupnya kita panen buncis juga sahabat lucu banget lihat sahabat lucu banget jadi ini menjalar di pohon jagungnya sahabat nah lihat sahabat ini dia tabangnya seret benar-benar sangat praktis praktis bukan berkebun organik ala balik organik tv kalau merah teman-temannya sudah kita panen duluan kemarin karena ini sempat rendam banjir sahabat sampai tidak kelihatan tanamannya banjirnya itu menggendangi di atas ini beberapa saat itu besoknya langsung saya panen meskipun ukurannya agak kecil-kecil seperti itu nah ini kakaknya atau yang masih lanjut kita panen sekarang saja lumayan lah ukurannya ukurannya cukup standar begitu dasyatnya ramuan dari susu kental manis plus kentang yang kemarin kita aplikasikan sahabat ya jadi buah nggak ada yang rontok kemudian juga kesuburannya terlihat sangat baik sahabat ya jadi sahabat yang belum sempat melihat videonya silahkan ditonton rugi kalau nggak nonton sahabat bisa saksikan di sini saya akan berikan di deskripsi linknya tinggal di klik saja jangan fokus pada kelapanya tapi fokuslah pada daun anggur nih sahabat sehat hijau tidak ada bercak satupun meskipun kita curah hujannya luar biasa deras saya akan berikan resepnya di video berikutnya mengenai bagaimana cara merawat kesehatan anggur di musim hujan oke sekarang kita ke materi sahabat ya nah begini sahabat untuk bahan yang ada di depan layar HP sahabat ini ini bernama petai cina atau lam toro seperti itu sahabat jadi kalau sahabat belum tahu silahkan search aja di mesin pencarian nanti sahabat ketik nama lam toro sahabat akan menemukan jenis tumbuhan seperti ini ini sebenarnya jenis tumbuhan termasuk tumbuhan perdu sahabat ya jadi sejak dulu beberapa jurnal penelitian sahabat tidak hanya satu jurnal penelitian tapi banyak jurnal penelitian itu menyatakan bahwa lam toro ini memiliki kandungan dominan N atau nitrogen yang cukup tinggi sahabat jadi berkisar antara 3-5% itu sangat tinggi bagi bahan-bahan organik seperti ini sahabat nah kemudian jelas ini sangat berguna bagi kebutuhan kita sebagai petani akan pupuk juga kebutuhan seorang peternak terhadap pakan nah inilah keuntungan dari lam toro yang bisa kita dapat di dunia pertanian ini sangat berguna di dunia peternakan pun juga sangat berguna nah pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan lam toro sebagai salah satu bahan yang saya gunakan untuk membuat pupuk organik berbentuk padat seperti itu berbentuk serbuk yang saya kombinasikan dengan limbah dapur berupa tongkol jagung yang baru tadi pagi dimasak oleh saya jadi tongkolnya jangan dibuang sahabat daun kemudian rambut jagung tongkol jagung itu adalah bahan-bahan organik yang memiliki banyak sekali manfaat bagi tanaman kita jangan dibuang sebentar lagi saya akan beritahu bagaimana cara mengolahnya oke muncul lagi pertanyaan namanya kita belajar kita selalu muncul pertanyaan dan jawaban sahabat ya muncul pertanyaan mengapa harus menggunakan bonggol jagung seperti ini sahabat nah tahukah sahabat sebenarnya bonggol jagung ini juga mengandung suatu senyawa yang disebut dengan silika sahabat ya nah silika ini sahabat merupakan salah satu golongan unsur hara sahabat yang diperlukan tanaman nah fungsinya antara lain dapat menstimulasi fotosintesis tanaman juga menyuburkan tanaman dengan metode translokasi karbon dioksida juga dapat meningkatkan pH tanah karena ternyata sifatnya setelah kita olah akan menjadi basah sehingga disini sangat menguntungkan bagi sahabat yang tanahnya mengalami penurunan keasaman penurunan pH sehingga menyebabkan keasaman tanah nah juga dapat mengikat air sahabat nah ini ini penting sekali karena apa dalam hubungannya saya menggunakan ini kombinasi dengan lam turu ini juga mendapat mengikat senyawa baik telah anggap seperti itu yang ada di dalam lam turu utamanya untuk meningkatkan kinerja dari pupuk padat yang kita gunakan sehingga pupuk padat ini bisa kita harapkan menjadi pupuk padat yang slow release fertilizer sahabat jadi pupuk lepas lambat itu istilahnya sahabat ya dengan mekanisme pelepasan unsur hara yang secara perlahan dan berkala tidak langsung ambiarlah seperti itu sahabat nah ini tentu saja membuat keuntungan bagi tanaman kita karena sebenarnya sahabat akar tanaman itu tidak bisa menyerap tanaman dengan langsung pure gitu tidak bisa akar tanaman bukanlah sedotan sahabat ya jadi akar tanaman itu menyerap secara perlahan nah kita sebagai petani mengupayakan membuat pupuk yang bisa slow release atau serapannya itu lambat dan berkala sehingga tidak langsung tanaman mengalami stres terhadap unsur hara yang tiba-tiba melimpahlah seperti itu sahabat oke sebenarnya masih banyak sekali ilmu yang ingin saya sampaikan tapi agar tidak berbelit-belit dan bertilih-tilih langsung saja kita eksekusi sekarang bagaimana cara saya membuatnya nah oke sahabat kita mulai dengan mengolah bongol jagungnya dulu sahabat usahakan jumlah bongol jagung itu tidak sebanyak jumlah lam toro yang kita gunakan jadi disini perbandingannya bisa 1 banding setengah atau 2 banding 1 seperti itu jadi lebih banyak dari lam toro ketimbang bongol jagungnya sahabat ya tidak usah saya menggunakan berapa gram-berapa gram yang intinya adalah setengah bagian dari jagung satu bagian dari daun lam toro seperti itu karena kita hanya mencari disini unsur hara silika yang bisa memperbaiki dari karakter pupuk yang akan kita buat begitulah kira-kira sahabat kita potong dulu sahabat ya bagian bongol jagung ini sahabat saya bisa gunakan yang masih muda jadi yang bahan yang baru saja fresh dari dapur seperti itu misalkan ketika sahabat istrinya membuat pregdal jagung kita bisa gunakan bongol jagung itu sahabat kalau untuk yang kering itu agak susah untuk kita olah seperti itu sahabat kita potong-potong tipis seperti ini seperti potongan tempe seperti ini sahabat ya nah oke sahabat ini sudah kita iris-iris kita pinggirkan dulu kita akan proses lebih lanjut sahabat ya jadi sementara kita pinggirkan dulu karena kita juga akan mencacah lam toro disini oke sahabat disini saya menggunakan daun lam toro dan juga disini ada buah lam toro atau petai cina ini sahabat ya jadi saya gunakan keduanya karena apa karena disini di buahnya ini sahabat tinggi protein sehingga secara secara wajar bila tanaman tinggi protein akan mengandung banyak unsur hara seperti itu lah kira-kira sahabat oke kita mulai dari mencacah buahnya tidak perlu sampai hancur benar sahabatnya ini hanya sekedar mencacah saja karena nanti kita akan olah lagi dengan cara kita tumbuk seperti itu sahabat oke pasti banyak juga sahabat yang berpikir bagaimana bila saya tidak memiliki petai cina karena di tempat beli banyak sekali ada lam toro sahabat ya jadi disini melimpah nah bila tidak ada petai cina bisa juga kita gunakan petai biasa petai sayur itu sahabat ya bisa kita gunakan bagian buahnya maupun bagian daunnya sahabat nah oke sahabat ini adalah peralatan yang selalu setia menemani saya di kebun karena ini merupakan alat pembuat pupuk yang saya andalkan juga seperti itu nah kita pertama kita tumbuk dulu jagungnya ya bonggol jagungnya sahabat ya jadi ini tidak bisa kita tumbuk bersamaan karena kedua bahan ini memiliki kadar air yang berbeda sahabat jadi kalau kadar airnya berbeda maka pengeringannya juga nanti akan berbeda seperti itu nah inilah saya sukanya menggunakan resum ini sebenarnya karena cepat sekali tidak sampai dua menit sudah hasilnya seperti ini sudah granul seperti ini sahabat ya kita tinggal keringkan nanti jadi kita sekarang angkat dulu nah kemudian baru kita masukkan ini adalah bagian buahnya buah petai cina nah oke sahabat tidak perlu sampai hancur hanya dua menit saja kita tumbuk hasilnya seperti ini oke sebenarnya prinsipnya hanya membuatnya memar sahabat ya agar nanti ketika kita keringkan itu lebih mudah menguap kadar airnya karena pada prinsipnya ini semua adalah kita sedang menurunkan kadar air dari semua bahan yang kita pakai oke nah berikutnya adalah daun lam turun oke jadi pada prinsipnya hanya membuatnya memar kemudian kita bisa keringkan sekarang sahabat oke sahabat untuk mengeringkannya sahabat ya sahabat bisa panas di matahari atau bisa dapatkan panas di tungku atau di kompor dengan menggunakan seng seperti ini nanti kita akan gunakan seng ini kita akan sebarkan di atas seng ini kemudian kita sangrai di atas api langsung seperti itu dengan api kecil sahabatnya sahabat bila tidak punya tungku seperti ini silahkan gunakan kompor tidak masalah yang penting dengan api kecil kita bisa taburkan secara tipis dan kemudian kita bisa tunggu sampai kadar airnya itu hilang seperti itu sehingga akan menjadi remah dan gampang untuk kita hancurkan nah oke sahabat setelah kurang lebih hampir 1 jam tidak sampai 1 jam kita panaskan di atas api dengan api kecil yang kita berikan seng kemudian kita taburkan di atasnya nah hasilnya seperti ini sahabat tidak perlu sampai gosong sahabat ya bukan sampai menghitam saya anjurkan jangan sampai menghitam tapi kita cukup melihat kadar airnya sudah berkurang sampai 90% nah salah satu cirinya sahabat ya adalah teksturnya sudah remah sahabat seperti itu jadi teksturnya remah seperti ini sahabat ya ini mencirikan kadar airnya sudah hilang sebagian besar sahabat dan sekarang kita bisa dengan mudah menghancurkannya baik menggunakan lesung seperti tadi atau kita menggunakan blender seperti itu untuk meraih hasil yang sangat hancur dan remah butiran halus seperti itu kita gunakan saja blender nah disini saya menggunakan blender sahabat ya nah oke sahabat inilah urea nabati atau pupuk padat dengan nutrisi N nitrogen yang dominan dari buah lantoro, daun lantoro dan juga bongol jagung sahabat ya nah teksturnya kita bisa lihat sahabat nah teksturnya sangat halus sahabat ya ini belum saya saring sahabat bila disaring ini lebih halus lagi dari ini nah untuk penggunaannya sahabat untuk penggunaannya dari sekian bahan yang kita gunakan tadi kita mendapatkan sekitar 250 gram urea nabati berbentuk powder nah sahabat ini cukup untuk memupuk sekitar 50 batang tanaman jadi untuk 50 polybag bagi sahabat yang berkebun di polybag caranya apa kita menakar sekitar 5 gram per tanaman dengan dua cara sahabat, sahabat bisa campurkan dengan air 5 gram ini dengan sekitar 250 mili air sahabat campurkan 5 gram serbuk ini kemudian diaduk dan disiramkan saja ke tanaman atau bisa langsung digunakan dengan cara menaburkan langsung ke tanaman seperti itu sahabat jadi sama halnya dengan pupuk urea sintetis penggunanya pun bisa digunakan dengan dicairkan dulu maupun langsung diberikan dan ini bersifat slow release sahabat ya jadi dilepaskannya unsur hara itu secara perlahan sehingga kita bisa memupuknya setiap satu minggu sekali sahabat jadi tidak masalah meskipun itu hanya 5 gram per minggu seperti itu wow kita belum pernah melihat pupuk organik secantik ini sahabat jadi ini adalah homemade kita bikin di rumah akan tetapi kualitasnya tidak kalah dengan pupuk organik powder pabrikan sahabat jadi manfaatkanlah apa yang ada di sekitar sahabat untuk membuat pupuk secantik ini sahabat pasti bisa dan kita bisa menggunakannya untuk skala kecil menengah bahkan skala besar bila sahabat ingin serius menggunakannya silahkan saja sahabat membeli atau menggunakan alat pencacah yang bisa mencacah bahan organik secara cepat karena kendalanya hanya di masalah cacah mencacah itu sahabat kemudian juga di pengeringan sahabat bisa menggunakan cara sederhana dengan menggunakan matahari atau dengan menggunakan tungku seperti itu mengenai pospor organik dan kalium organik sudah pernah saya bahas sebelumnya ini menggunakan tulang kemudian disini juga kita menggunakan kulit pisang dan kulit-kulit alpukat atau bisa juga kita gunakan kulit ubi seperti itu nah oke sahabat cukup sekian video saya hari ini sahabat semoga bermanfaat dan jangan pernah menyerah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk menjadi pupuk meskipun itu pupuknya bisa secantik ini atau tidak harus secantik ini yang penting itu bisa bermanfaat untuk tanaman kita jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menanam hari ini agar kita bisa panen setok hari sampai jumpa